Intro Mengenang lahirnya Pancasila, pimpinan Taman Agung Proklamator Renon, Gus Marhen mengajak generasi muda mengawal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman radikalisme. Pancasila yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa Indonesia sebagai pengikat NKRI telah membuat Indonesia diakui masyarakat internasional sebagai negara paling toleran di dunia. Memperinyati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2017, pimpinan Taman Agung Proklamator Renon Gus Marhen mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Mahendradata, untuk merendungkan dan mengenang lahirnya Pancasila di Taman Agung Proklamator Renon dan Pasar. Renungan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 diawali dengan doa bersama yang dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan terperinci Gus Marhen menceritakan detik-detik lahirnya Pancasila di rumah Bung Karno, Jalan Pegang Saan Timur 56 Jakarta. Gus Marhen mengatakan pada malam hari, tanggal 31 Mei 1945, Soekarno yang lebih dikenal dengan Bung Karno, didampingi istrinya Ibu Fatma Wadi, merancang konsep lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Mengenang sejarah lahirnya bangsa Indonesia, dibangunlah Taman Agung Proklamator Renon dan Pasar sebagai duplikasi rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegang Saan Timur 56 yang sangat banyak menyimpan sejarah Republik Indonesia. Tentang renungan 31 Mei tahun 1145 yang kita gelar hari ini, yaitu 31 Mei 2017. Dimana besok, seorang Soekarno ini dihadapan BPUPKI menyampaikan subnya yang namanya Pancasila yang sampai sekarang ini dikenal dengan yang namanya lahirnya Pancasila 1 Juni 1145. Di rumah Pegang Saan Timur lah, seperti apa yang hari ini saya buat di sini yang namanya rumah yang amat-amat bersejarah, yaitu rumah Pegang Saan Timur. Bahwa di rumah Pegang Saan Timur ini banyak sejarah yang dimiliki oleh Republik ini. Usmar Hain berharap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap dipertahankan dan NKRI menjadi harga mati. Bangsa Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan berbagai suku, ras, dan agama hanya bisa disatukan dengan Pancasila dengan sebuah yang bineka tunggal ika. Walaupun berbeda, tetap satu jua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika kita sudah berbicara persatuan, kata kunci daripada kita berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Maka dalam kesempatan yang bahagia ini, saya mencerompetkan, menyampaikan kepada generasi bangsa ini, mari kita bersama jaga yang namanya Pancasila. Karena Pancasila lah yang satu-satunya bisa menjaga yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan perlu saya sampaikan, dunia ini mengejar, mencari yang namanya Pancasila. Gus Marhen mengapresiasi Bung Karno karena telah menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mendapat pengakuan dan dikagumi masyarakat internasional. Artaya...